Buset dah ini kayaknya gue pake tools ini bukan pake jam Beneran deh Hello everyone welcome back on mahwatch youtube channel Still with me Theo Well this time in video kali ini gue mau membahas jam Atau mereview jam tangan Bukan yang dari brand biasanya ya yang sering gue bahas Tapi ini brand juga keren kok Kalian udah tau tentunya Dan ini gue rekomendasiin juga Sekaligus rekomendasi buat kalian-kalian yang suka jam tangan dengan diameter besar Lumayan gede ya Karena ini besar dan tebal So brand apa itu dan modelnya seperti apa Stay tuned Oke Tadaa Oke seperti yang kalian liat dari tagnya aja mungkin kalian udah ada yang tau ya Ini adalah Invicta Aviator GMT Oke Nah ini sebetulnya gue juga baru on hands Nah seperti yang kalian liat disini nih Ini tangan gue aja segini dan ini jam diameternya segini Berarti ini lumayan gede banget ya Oke langsung gue bahas dulu ya Oh iya disini juga ada grafirnya Invicta Aviator ya Ini case nya full stainless steel Tapi talinya disini leather ya Leather modelnya Nato Sebetulnya pilihan tepat sih Karena Nato itu paling safety banget buat case yang lumayan berat dan besar kayak gini ya Jadinya kalian lebih secure makanya Oke langsung aja kita bahas ya Invicta Aviator GMT ini Case nya tadi yang udah gue bilang Stainless steel band nya juga tadi udah gue bilang Leather dan diameternya ya Diameternya ini kurang lebih di 52mm Jadi udah 5 cm lebih 2mm ya kurang lebih Terus thickness nya ini 2 cm ini Karena ini kacanya kayaknya juga agak cembung sedikit ya Tebel banget nih soalnya untuk thickness nya ya Nah look weight nya ini 26mm Jadi biasanya standarnya 24mm Kayaknya kalian musti cari yang 26mm Nah untuk luck to luck nya sendiri ini 6 cm ya Atau kurang lebih 63mm Nah untuk glass nya ini masih terbuat dari mineral crystal Tapi dia cembung dan kalo diliat modelnya sih kayaknya dia bener bener kokoh dan mineral crystal nya bukan another mineral crystal ya Nah kalo untuk movement nya ini dia Quartz ya Quartz ya bukan japan quartz Yang gue pada jam tangan itu sih Emang gak segede ini ya Zenith pilot Tapi ini sebetulnya aviator ini juga cocok sih buat kalian yang suka kemana-mana dan membutuhkan fitur GMT kalian Karena kalian dengan fitur GMT ini kan bisa tau ya waktu disini jam berapa sama waktu di negara lain itu jam berapa itu kalian bisa gunain fitur itu buat yang suka traveling Segala macem atau mungkin bahkan pilot tapi yang suka dengan fitur analog yang simple gini ini juga cocok buat kalian Dan yang bikin gue suka adalah Hmm Ah ya di chaptering nya ini ada indikator marker 24 hour ya Terus disini di dial nya di tengah bawah ini juga ada tulisan GMT Nah untuk di angka 3 ini ada windows date Nah disini juga ada jarum GMT yang bisa diatur secara independent ya Jadi ini kalian tarik crown nya di posisi yang pertama ya Itu kalian puter ke atas itu buat ngatur tanggal Tapi kalau ke bawah ini buat ngatur jarum GMT nya Ya Tapi kalau di tarik full Nah kalian setting jam nya ntar GMT nya juga ngikut So ini keren banget sih Mungkin ada yang bilang kenapa kok quartz bukan automatic Nah menurut gue sih gak masalah ya Karena buat gue gini Automatic sama quartz itu bukan perkara bagus mana Gue rasa Invicta Aviator ini memilih quartz juga Pasti ada alesannya ya Karena menurut gue quartz itu durability nya lebih oke Jadi dia kalau kena guncangan yang ekstrim atau segala macem Itu untuk di movement nya lebih reliable ya Dibanding automatic Walaupun sebetulnya automatic zaman sekarang pun juga udah ada parashock Udah ada dia shock And anything ya yang buat durability nya lebih bagus Tapi tetap kalau dibandingin sama quartz ya Durability nya pasti beda gitu Dan lagi pula kalau quartz itu udah pasti ketepatan waktunya Lebih oke dibanding automatic yang ada plus minus per day nya ya So buat gue ini gak masalah Kalau dia ini adalah quartz Tetap keren Tetap delivered kegunaannya Markernya juga kebaca jelas Karena jam ini gede juga rasanya juga puas banget melihatnya Nah yang disini ini adalah gold brush Gold brush dengan blue dial juga Nah yang satu lagi ini case nya gold brush juga Gold brush finishing tapi gold brush ya warnanya Tapi dialnya black So buat kalian yang suka jam gede dan gak mempermasalahkan itu quartz atau automatic dengan fitur GMT Menurut gue ini keren banget sih jam pilot kayak gini So gimana tadi Invicta yang udah gue bahas Keren kan Gede juga Tapi Modelnya juga oke Simple Gampang dibaca GMT Ada date juga Jadi kayaknya untuk jam analog seperti ini udah lumayan ya fiturnya Terus Jam tangannya tipenya quartz juga Jadi durability nya juga jaminan Puas gitu ngelihat dialnya yang gede Ya So Kalau Kalian yang mau berburu jam kayak gitu Kebetulan suka dan lagi berburu Ini salah satu yang gue rekomendasiin Dengan harganya yang mungkin juga gak terlalu muras kantong sih ya So Langsung aja Bisa langsung ke website kita Atau mungkin ke aplikasi kita Buat berburu Invicta ini And Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Yang udah jadi subscriber Gue ingetin lagi Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan Surprise-surprise dari kita Oke I think that's all folks And See you on the next review See you on the next video Jaa ne Bye